Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Wanudu Sawitri sebagai pemateri akan menjelaskan materi mengenai Neo-BH Fiorisme Jadi Neo-BH Fiorisme merupakan perpaduan antara BH Fiorisme dengan Logikal Positivisme Logikal Positivisme di sini mengacu pada pemikiran para filsuf di Wina pada tahun 1924 yang menyatakan bahwa rumusan teoritis harus bersumber dari pengamatan empiris dan dapat menjelaskan fakta-fakta empiris Logikal Positivisme meyakini ada dua sains yang pertama sains empirik yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta empiris dan yang kedua sains teoritis yaitu penjelasan-penjelasan rasio terhadap hasil pengamatan Neo-BH Fiorisme ini juga dilandasi dengan operasionisme Operasionisme berarti konsep-konsep psikologis yang dianggap abstrak pada akhirnya harus dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator perilaku yang bisa diamati dan disebut dengan definisi operasional definisi operasional ini berfungsi untuk menjembatani antara konsep teoritis yang bersifat abstrak dengan realitas yang bisa diamati secara objektif ada pun karakteristik atau ciri-ciri dari Neo-BH Fiorisme yang pertama, teori yang digunakan harus sesuai dengan Logikal Positivisme yang kedua, semua istilah teoritis harus didefinisikan secara operasional yang ketiga, penelitian terhadap binatang dilakukan jika pengontrolan variabel lebih mudah dibanding pada manusia tidak melibatkan proses persepsi dan belajar yang kompleks dan yang keempat, proses belajar merupakan sesuatu yang sangat penting sebab proses belajar merupakan mekanisme yang digunakan oleh individu dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ada pun tokoh-tokoh dalam Neo-BH Fiorisme yang pertama, Edward Kach-Tulman yaitu pada tahun 1886-1959 dan yang kedua, Carl Cleonard Holt yaitu pada tahun 1884-1952 yang ketiga, Edward Ray Guthrie yaitu pada tahun 1886-1959 dan yang terakhir, ada Skinner yaitu pada tahun 1904-1990 selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang munculnya Neo-BH Fiorisme jadi, Neo-BH Fiorisme ini muncul karena ketidakpuasan seorang Tulman terhadap teori BH Fiorisme yang dikembangkan oleh Watson dan kemudian, ia mengembangkan model baru yang disebut Neo-BH Fiorisme Tulman tidak sepakat dengan beberapa pandangan Watson yang pertama, BH Fiorisme Watson dianggap kurang sensitif terhadap kenyataan yang ada pada kehidupan sehari-hari, Watson dikritik karena tidak membahas isu-isu tentang kognisi tujuan, keyakinan, dan lain-lain yang memang dalam kehidupan sehari-hari sangat nyata yang kedua, Watson lebih menekankan pada molekular BH Fior sedangkan Tulman lebih menekankan pada molar BH Fior molar BH Fior di sini merupakan bentuk-bentuk perilaku apa saja yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga, Tulman menyebut bahwa psikologi yang dikembangkan dengan purposif BH Fiorisme Tulman menganggap penting tujuan dalam menjelaskan perilaku daripada prinsip stimulus responnya Watson ada pun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar terhadap lahirnya Neo-BH Fiorisme yang pertama, Edward K. Tulman Edward K. Tulman ini lahir di Masakutes pada tahun 1886 dan meninggal pada tahun 1859 awal ketertarikan Tulman terhadap psikologi yaitu pertama, pada saat ia mengikuti kursus oleh Robert Jarkes Robert Jarkes ini merupakan peneliti psikologi hewan dan pengikut Ivan Pavlov yang kedua, ia tertarik pada ilmu psikologi karena membaca buku William James yang berjudul Principle of Psychology yang ketiga, ketertarikannya bertambah saat ia menjadi mahasiswa di Harvard University dan mendapat gelar dokter pada bidang psikologi pada tahun 1951 dengan disertasi mengenai retroactive inhibition kemudian ada dua pemikiran Tulman yang cukup terkenal yang pertama, purposive behaviorisme dan yang kedua, intervening variable purposive behaviorisme di sini Tulman menyatakan bahwa semua perilaku itu bertujuan dan perilaku merupakan instrumen untuk mencapai tujuan lalu pandangan Tulman tersebut mendapat kritikan oleh Watson dan kawan-kawan menurut mereka, pengakuan adanya tujuan dan mempengaruhi perilaku secara langsung berarti mengakui juga adanya proses kesadaran yang memang dihindari oleh para behaviorisme namun bagi Tulman, memasukkan konsep tujuan dalam teorinya tidak serta-merta dikatakan sudah mengingkari prinsip behaviorisme yang fokus pada perilaku baginya, ia tidak hendak menyimpulkan bagian dari perilaku tapi menyatakan adanya tujuan yang mempengaruhi perilaku dan tujuan tersebut bisa didefinisikan secara operasional, objektif, dan kualitasnya dapat diamati yang kedua, intervening variable merupakan faktor-faktor yang tidak dapat diamati yang disimpulkan ada pada diri seseorang dan berpengaruh pada perilakunya Tulman meyakini adanya faktor-faktor penyebab atau stimulus yang menyebabkan perilaku atau respon keduanya harus didefinisikan secara operasional dan dapat diamati namun diantara stimulus dan respon terdapat sesuatu yang mengantarainya yaitu proses internal dalam diri organisme karena tidak bisa diamati, proses internal tersebut tidak bisa diteliti dalam psikologi namun dalam proses eksperimen, proses internal tersebut harus diantisipasi karena pengaruhnya terhadap variable sangat objektif faktor intervening variable yang teliti Tukman antara lain harapan, keyakinan, tujuan, dan kognitif map lalu yang kedua ada tokoh yaitu BF Skinner BF Skinner ini lahir pada tanggal 20 Maret 1904 dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 pada tahun 1930 Skinner mendapat gelar PHD dalam ilmu mengenai operan conditioning Fokus penelitian Skinner adalah pada bagaimana menggambarkan perilaku yang dapat diamati dengan melihat hubungan fungsional antara stimulus yang dikendalikan oleh peneliti dan respon yang ditunjukkan oleh subjek penelitian Skinner menolak dan tidak meyakini adanya proses mental ataupun proses psikologis yang menjembatani antara stimulus dan respon Skinner bahkan menyatakan bahwa spekulasi mengenai adanya proses mental yang tidak bisa diamati merupakan penjelasan fiksi Kemudian disini ada dua teori yang dicetuskan oleh Skinner Yang pertama, operan conditioning Disini Skinner mempunyai pandangan bahwa tidak semua perilaku terbentuk tanpa sengaja melalui proses klasikal conditioning Kebanyakan perilaku justru terbentuk secara sengaja sebagai upaya manusia untuk mempengaruhi lingkungannya Pandangan Skinner tersebut dipengaruhi oleh Thorndike yang dikenal dengan low effectnya Operan conditioningnya Skinner ini bukan hanya dapat meningkatkan kemungkinan munculnya suatu perilaku tetapi juga dapat meningkatkan frekuensi munculnya suatu perilaku Terdapat empat prinsip operan conditioning Yang pertama, positive reinforcement Yang kedua, negative reinforcement Yang ketiga, punishment Dan yang keempat, extinction Yang pertama, positive reinforcement Contohnya, yaitu pada saat kita memberikan pujian kepada anak maka anak akan tersenyum Jadi, pujian di sini sebagai positive reinforcement dan senyuman anak sebagai respon yang diharapkan Yang kedua, negative reinforcement Contohnya, berhenti menegur ketika anak menunjukkan perilaku kooperatif Jadi, berhenti menegur di sini sebagai negative reinforcement Dan ketika anak melakukan perilaku kooperatif di sini menunjukkan adalah respon yang diharapkan Dan yang ketiga, punishment Contohnya, memberikan teguran terhadap anak yang berkata kasar Yang keempat, extinction Contohnya, mengabaikan anak yang merayak meminta mainan Teori Skinner yang kedua, yaitu schedule of reinforcement Dalam teori ini, Skinner melakukan penelitian eksperimen menggunakan seekor tikus yang ditempatkan pada sebuah kotak yang kemudian disebut Skinner's Box Berikut adalah cuplikan animasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh